Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Berikut ini kita akan bahas tema 5 Pengalamanku Untuk kelas 2 Ini buku revisi 2017 Oke ini Kita akan belajar pengalaman di rumah Pengalaman di sekolah Pengalaman di tempat bermain Dan di tempat wisata Untuk pembahasan yang lain Ini bisa Dilihat di playlist Ini playlistnya mulai tema 1 Komplet urut semua Yang dibahas ini Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Di bawah Kita akan bahas Kita akan mulai dari Subtema 1 pengalaman di rumah Pengalamanku setiap orang memiliki Pengalaman Pengalaman dapat diperoleh Di mana saja Seperti di rumah Di sekolah Dan di tempat bermain Pengalaman juga Dapat diperoleh Di tempat wisata Pengalaman Benny di rumah Bekerja sama keluarga Benny dan keluarga Bekerja membersihkan kebun Lihat gambar 1 Gambarnya ada di bawah sini Ini adalah Benny Ini adalah Benny Bekerja di kebun Bersama keluarga Kemudian Benny di sekolah Pernah menang lomba Benny menang lomba Baca puisi Ini pengalaman yang menyenangkan Memenangkan lomba Gambar 2 ini Benny juga berpengalaman Di tempat bermain Pengalaman bermain Galah asin Galah asin dilakukan di lapangan Gambar 3 Seperti apa Permainan galah asin Oh Kalau di tempat tali Di Jawa Namanya Kubak Sotor Oke Kalau nomor 4 ini apa Kelihatan ini Raja Ampat itu Benny berpengalaman juga Di tempat wisata Benny pernah pergi Ke Raja Ampat Ya Luar biasa Ini adalah alam yang Sangat indah di Papua Ya Subtema 1 Pengalaman ku Di rumah Liburan semester 1 Telah usai Saat liburan Benny asik Membantu ibu di rumah Benny membantu Ibu Ayah dan kakak Benny membantu Ibu memajang Jam dinding Benny membantu Ayah memperbaiki motor Benny membantu Kakak Membersihkan kamar Perhatikan Kegiatan Benny berikut Nah Apa yang dilakukan Benny Benny kelihatannya Mau mengganti jam Ini ya Pernahkah kamu Melakukan kegiatan tersebut Pernahkah tidak ya Ini Benny Benny mau mengganti Baterai Jam Benny mau Atau mengambil Jam dinding Yang dilakukan Mengambil Jam Dinding Karena mau mengganti Baterainya Jam dinding Di rumah Benny mati Ibu minta Tolong Benny Mengganti Baterainya Bisa kan Kalian mengganti Baterai jam Jam dinding Terjatuh Saat dicangkau Benny minta maaf Kepada ibunya Nah ini benar Kalau kita melakukan Kesalahan Segera Minta maaf Bahwa itu Sengaja Maupun Sengaja Itu adalah kebiasaan yang baik Dengarkan teks Percakapan Dibacakan Gurumu Dengarkan dengan Seksama Nah disini Teknya ada di Buku guru Mari kita baca Benny Coba lihat Jam dinding Di rumah Ya bu Benny melihat Jam dinding Wah Jarumnya berhenti Bergerak Kalau begitu Apa yang harus dilakukan Benny harus Mengganti Baterai yang Baru Maukah Benny mengganti Baterainya Mau bu Benny Naik Di atas Tangga Hati-hati ya Nak Ya bu Saat menjangkau jam dinding Benny kurang hati-hati Wah Jamnya retak Maafkan Benny Benny kurang hati-hati Dalam mengambil jam dinding Sehingga jam dinding Terjatuh Ya nak Kedepannya Benny harus lebih berhati-hati Dan tidak perlu tergesa-gesa Nah Mari kita kembali ke sini Pertanyaannya Buatlah pertanyaannya Mintalah temanmu Menjawabnya Pertanyaan Apa yang sedang Benny lakukan Benny lakukan Benny mengambil jam dinding Benny ingin Mengganti Baterai jam dinding Ya Atau mengambil Baru mau mengambilnya Belum menggantinya Ya Benny mau Benny ingin Mengambil jam dinding Dengarkan percakapan di atas Jawablah pertanyaan Apa yang terjadi dengan jam dinding Jam jatuh Jam dindingnya jatuh Siapa yang mengambil jam dinding Benny Mengapa jam dinding jatuh Benny tergesa-gesa Mengambilnya Bagaimana cara mengambil jam dinding Menggunakan tangga Karena tinggi tempatnya ya Kemudian Benny telah menjatuhkan jam dinding Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya Gambar berikut menunjukkan sikap santun Sikap Benny santun kepada ibunya Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya Benny menggunakan bahasa yang santun Dalam minta maaf Coba lakukan bersama teman sebanggumu Maafkan Benny ya bu Benny sudah menjatuhkan jam dinding Jam dinding di rumah menjadi rusak Ya nak Tidak apa-apa Ibu sangat berterima kasih Karena kamu sudah menolong ibu Lain kali hati-hati Kamu tidak perlu tergesa-gesa Wah iya jam dindingnya retak Mau ayo mengamati Amatilah gambar berikut Benny teringat tugas dari gurunya Tugasnya mengukur panjang benda Benda yang ada di rumah Benny ingin mengukur jam dinding Berapakah panjang jam dinding ini Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya Nah kita mengukurnya menggunakan penggaris Alat yang digunakan adalah penggaris Penggaris disebut juga mistar Pernahkah kamu menggunakan penggaris Pernah dong waktu menggambar ya Bikin garis tepi Ya Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris Ya misalnya Buku Pensil Ya Sebutkan satuan ukur yang ada pada penggaris Di penggaris seperti ini ada satuan sentimeter Sentimeter Biasanya bolak-balik ya Di sini sentimeter dibawanya atau inci Ya Perhatikan percakapan berikut Bu Apakah nama satuan pada penggaris Ini lupa nama satuannya Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter Sentimeter disingkat cm C nya itu centi ya Ini bahasa inggris Centimeter ya Ya karena bahasa indonesia pakai S Sentimeter Cara menggunakan adalah seperti berikut Cara menggunakan adalah seperti berikut Ukuran benda mulai dari angka 0 Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda Ya Ya bagaimana cara mengukurnya bu Tanya gitu ya Ya harus lurus ya Terima kasih bu Setelah kita bertanya Terus dijawab harus bilang apa Terima kasih Kamu sudah mengetahui Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu Gunakan penggaris untuk mengukurnya Nama benda Misalnya disini adalah sendok Ya sendok kartu Sendok Nah ada berapa senti sendok ini Coba Wah disini mana penggarisnya Coba ya Kita cari penggaris Wah Ketemunya penggaris busur Bukan yang ini Wah Ini dia Nah ini namanya penggaris siku Kalau kita menggaris Dimulai dari angka 0 Ya Disini 1 sampai 10 15 cm Ya 15 cm Misalnya 15 cm Kalian mengukur Benda yang ada di sekitar kalian sendiri ya Terus disini ada pensil Pensilnya sudah pendek Pensilnya sudah pendek Tinggal berapa cm ini Oh Tinggal 6 cm 6 cm Terus ada penghapus yang sudah terpakai Ini penghapus Kalian mengukur Kalian mengukur benda kalian sendiri ya Penghapus Disini ada berapa cm ini Oh 6 cm juga 6 cm Pensil Pensil sama penghapusnya panjangnya sama ya Karena Sudah mau habis Ya hampir sama Ya Terus ada ini Rautan Rautan berapa cm ini Wow Rautan 5 cm 5 cm Apalagi yang ada disini Disini ada Sepidol Sepidolnya disini 10 16 cm 16 cm Nah ini adalah contoh kita menghitung benda yang ada sekitar Kalian hitung sendiri ya Yang penting dalam penggaris Ya Dalam penggaris Pangkal benda itu di nolnya Ya Nah disini misalnya pensil gitu Ujungnya disini Menunjukkan angka berapa Dilihat Ini pangkalnya harus lurus sama nol Ya Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu Perhatikan gambar berikut Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris Beri tanca centang pada gambar berikut Ya Apakah Kotak tisu bisa diukur dengan penggaris? Ya Apakah pintu bisa diukur dengan penggaris? Ya Meja? Bisa Ya Bisa diukur dengan penggaris Tangga Bisa Fas bunga Bisa Aquarium Bisa Semuanya bisa ya Bisa aja Ayo bernyanyi Wah Kita bernyanyi Lagunya Pelangi-pelangi Ciptaan A.T. Mahmud Kita sekarang akan bernyanyi bersama-sama ya Wah sudah ada kuncinya Enak loh ya Ada kuncinya Kita pakai nada dasar C Pelangi-pelangi Alangka indahmu Merah kuning hijau ya Pelangi-pelangi Alangka indahmu Alangka indahmu Alangka indahmu Merah kuning hijau Di langit jam biru Peluk-pelangi Pelukismu agung Siapa gerangan Berlangi-berlangi Ciptaan Tuhan Kita sekarang nyanyi bersama-sama ya Oke Pelangi-pelangi Alangka indahmu Merah kuning hijau Merah kuning hijau Di langit jam biru Pelukismu agung Siapa gerangan Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Sekali lagi Pelangi-pelangi Alangka indahmu Merah kuning hijau Di langit jam biru Pelukismu agung Siapa gerangan Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Oke Cukup ya Jadi Masuk ke nada F Waktu agung Ya Jadi ini sudah sesuai Jadi kita ikuti saja kuncinya ya Kalau kalian mau belajar gitar Ini kunci C Seperti ini Kunci G Seperti ini Kunci F Seperti ini Ini C Sekali lagi Pelangi-pelangi Alangka indahmu Merah kuning hijau Di langit jam biru Pelukismu agung Siapa gerangan Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Nah disini sebelum pelukismu agung Lebih enak disini dikasih C7 Ternyata Pelukismu agung Pelukismu agung Nah jadi lebih enak disitu Oke kita lanjutkan ya Ini namanya dikasih kayak bridge gitu ya Kita lanjutkan Taukah kamu Tekanan nada Tekanan nada pada lagu ada dua Nada kuat dan nada lemah Nada Ya yang gini artinya nada kuat Kalau dikasih gini Ini nada kuat Yang gini nada lemah Kita ngikuti saja Ya Kamu sudah mengetahui Tekanan pada nada Baik nada kuat Maupun nada lemah Perhatikan kosa kata Pada teks laku pelangi-pelangi Coba tentukan panjang Dan pendek bunyinya Diskusikan Beserta temanmu Tuliskan hasilnya Pada kotak berikut Ya Ya Yang panjang Pelangi-pelangi Ini panjang ya Jadi pelangi yang pertama Itu pendek Yang kedua panjang Coba tentukan panjang Dan pendek bunyinya Ya oke Pelangi-pelangi Ini pendek ya Jadi pelangi Pelangi-pelangi Ya di sini Ya di sini panjang Ya di sini pendek Ya di sini pendek Pelangi-pelangi Alangka indahmu Mu-nya kan panjang ya Merah kuning hijau Merah Ini panjang Merah kuning hijau Di langit yang biru Terakhirnya panjang Pelukismu agung Penya panjang Pelukismu agung Pelukismu agung Siapa Kerangan Tapi nada rendah ya Pelangi Lanya panjang Pelangi Ciptaan Tuhan Ini pendek semua Garis bawai Tekst berikut Bunyi panjang Dan dengan Garis merah Bunyi pendek Dengan garis biru Pelangi-pelangi Yang ini pendek Pelangi-pelangi Alangka indahmu Munya panjang Merah kuning hijau Di langit yang biru Yang birunya panjang Pelukismu agung Lelunya ini Pelukismu agung Ini panjang Yang lain pendek Siapa Kerangan Siapa Arannya panjang ya Pagerangan Tuh kalau panjang Warna merah Siapa Kerangan Pelangi 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 Ciptaan Tuhan Yang lain biru Pelangi Pelangi Ciptaan Tuhan Ini pendek semua Diskusikan bersama orang tuamu Kamu sudah mengetahui panjang pendek Coba praktikan di rumah Praktik mengukur Benda panjang Beni dan ayahnya Sekarang kita lanjut langsung Pembelajaran 2 Beni dan ayahnya Bermain kuda-kudaan Beni menurutkan posisi kuda Posisi kuda yang diperagakan ayahnya Perhatikan gambar di bawah Pengalaman Beni dan ayahnya Bermain di rumah Wah kuda-kudaan ya Perhatikan posisi Beni Juga posisi tangan ayahnya Ya kuda-kudaan seperti ini Kita sebut juga Memberangkang Dalam bahasa Jawa ya Memberangkang Ayo Yang dari Jawa Mana suaranya Perhatikan pada gambar berikut Ada beberapa gerakan Bertumpu dengan tangan Gerakan ini dilakukan oleh Beni Ya seperti ini Gerakan push up Ya Kalau ini gerakan Ngedet Kalau bahasa Jawa Hampir semua gerakan Ada namanya Ya Ini 1 2 Ini push up Sambil berdiri Biasanya ini adalah push upnya Yang perempuan Buatlah sebuah pertanyaan Pertanyaan ini Berkaitan dengan gambar Gerakan bertumpu Gerakan bertumpu dengan tangan Mintalah temanmu menjawabnya Pertanyaan Pertanyaan Ya Apa Manfaat Olahraga dengan gerakan bertumpu Olahraga Gerakan bertumpu Raga gerakan bertumpu Jawabannya adalah Melatih kekuatan otot tangan Kekuatan otot tangan Dan keseimbangan Dan melatih keseimbangan Perhatikan gambar 1 2 Dan 3 Lakukan bersama temanmu Diskusikan cara melakukan gerakannya Lihat gambar 14 Gambar 1 Ya Itu bertumpu pada tangan Tetapi pinggang tetap di lantai Ya Diskusikan cara melakukannya Ya Tubuh bertumpu pada telapak tangan Bertumpu Pada Telapak tangan Pinggang masih menyentuh Ya Bukan pinggang ya Panggul Bicacatnya ya Panggul bawahnya pinggang Panggul masih Menyentuh lantai Menyentuh Lantai Ya Kalau yang nomor 2 Ya Bertumpu pada tangan dan Ujung kaki Gerakan push up Pada kedua telapak tangan ya Dan Kedua ujung kaki Yang ini juga telapak tangan Bisa ditulis Kedua telapak tangan ya Ya Gambar 3 Ya Tubuh Bertumpu pada telapak tangan Pada tembok Ya Telapak tangan pada tembok Kedua telapak tangan ya Kedua telapak tangan pada tembok Pada tembok Pada tembok Dan Kedua telapak kaki Pada lantai Dan Tubuh Tondong ke tembok Tembok Oke Kamu dapat mencoba gerakan Bertumpu Gerakan bertumpu Seperti dilakukan Benny Benny melakukan permainan kuda-kudaan Benny menjadi anak kuda Kaki Benny Menyenggol Gucci saat merangkak Gucci rebah Dan hampir Menyentuh lantai Ayah Benny Menyambut Gucci tersebut Gucci disambut Sebelum Rebah di lantai Benny dan ayahnya Bersyukur Karena Gucci disambut Dengan cepat Rasa bersyukur Merupakan berlaku yang baik Berlaku ini Sesuai dengan Sila pertama Pancasila Ya Perhatikan gambar berikut Gambar-gambar tersebut Mencerminkan Sila Pancasila Berikan tanda centang Pada gambar Yang menunjukkan Sila pertama Ya Nah Disini sila pertama Berdoa Sebelum makan Ya Ini sesuai dengan Sila pertama Kemudian Saling menghargai Sesama umat beragama Beribadah Sesuai dengan agama Dan kepercayaannya Masing-masing Kemudian Nah Ini sesuai dengan Sila pertama Jadi Memberikan Ucapan duka Pada orang yang Beragama lain Yang Indinya Mendoakan orang Yang sudah tiada Itu juga sesuai dengan Sila pertama Sikap yang sesuai dengan Sila pertama Ya Tuliskan sikap yang Sesuai dengan Sila pertama Contohnya Kita sesuai dengan Gambar saja Berdoa sebelum makan Terus kemudian Saling menghormati Menghormati Antar Pemerlu agama Ya Kemudian Bergotong royong dengan Pemerlu agama lain Ya Mungkin Berdoa sebelum tidur Juga ya Ya Beribadah Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan Masing-masing Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Ini adalah Sila Pertama ya Tidak memaksakan Agama dan Kepercayaan Pada orang lain Tidak memaksakan Agama Dan Kepercayaan Ya Pada orang lain Nah Terus bisa Bekerja sama Dengan Bekerja sama Dengan bangsa Dengan orang yang Berbeda agama Ya Dengan Orang Yang Berbeda agama Kalau mau ditambahkan Jadi ibadah yang kita lakukan juga Termasuk Pengamalan sila pertama Misalnya membayar zakat Ya Mungkin Melakukan Persekutuan doa Bagi yang Nasrani Ya Jadi Mungkin Bagi yang Beragama Buddha Atau Hindu Misalnya Melakukan Oko-oko Ara-ara okoko Itu termasuk Ini juga Apa Melaksanakan Hari rayanya Masing-masing Ya Ada galungan Ada Macam-macam itu Ada Pak Gerusi ya Kalau Hindu Ya Itu Adalah Pengamalan sila pertama Ya Kamu pasti Mempunyai Pengalaman Ceritakan Pengalamanmu Menerapkan sila pertama Pancasila Ceritakan Di hadapan Temanmu Ya Misalnya Menjadi Panitya Kurban Ya Pada Saat Atau Pada Saat Hari Raya Idul Adha Ya Saya Saya Ikut Menjadi Membantu Panitya Kurban Membagikan Daging Daging Pada Warga Sekitar Sekitar Masjid Misalnya Seperti itu Atau Bagi Umat yang lain Mungkin Ya Merayakan Natal Mungkin ya Bagi yang umat Kristiani Mungkin Merayakan Natal Bersama Keluarga Bersama Keluarga Yang Hindu Meminta Maaf Ya Apakah kamu pernah Minta maaf Pernah dong Masa enggak pernah Coba ya Kalian belum pernah Minta maaf Pernah Coba Lakukan Dengan Sopan Kita harus Segera Minta maaf Kalau melakukan Kesalahan Baik itu Sengaja Maupun Tidak Misalnya Seperti ini Ayah Beni Minta maaf Minta maaf Tentang Apa Karena Beni Kurang hati-hati Ya Nah Ayah Memaafkan Beni Lain kali Harus hati-hati Ya Ya Ayah Main kuda-udahan Lagi Aku Ingin Menjadi Anak Kuda Lagi Baik Lah Jaguanku Nah Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan benar Jawabamu Berdasarkan Percakapan Di atas Ungkapan Permintaan Maaf Di sini Ayah Beni Minta maaf Minta Ayah Beni Minta maaf Ya Ini petikan Langsung Dikasih Makna Ungkapan Permintaan Maaf Ya Maknanya Adalah Beni Minta Dimaafkan Atas Salahnya Beni Ini meminta Agar Ayah Memaafkan Beni Atas kesalahannya Kamu telah mempelajari kata maaf Coba praktekan Ungkapan santun dengan kata maaf Ya maaf ya aku terlambat Maaf ya Aku kemarin lupa Ya misalnya gitu ya Kamu telah belajar silat pertama Pancasila Diskusikan bersama orang tuamu Diskusikan dengan contoh-contoh perilaku Yang sesuai di rumahmu Misalnya Salat lima waktu Ya berdoa sebelum makan Ya cara perwudu yang benar Banyak sekali ya Oke untuk pembelajaran tiga Kita akan belajar di video berikutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih